Oke, kurang lebih setahunan ini, setahun lebih sebetulnya, program studi di seluruh lingkungan Universitas Semarang itu diwajibkan untuk menambahkan apa yang disebut sebagai SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijasa pada setiap mahasiswa yang akan lulus di semester tersebut. SKPI ini adalah suatu surat yang melengkapi kelulusan mahasiswa, dalam artian mahasiswa yang lulus nanti tidak hanya akan mendapatkan transkrip nilai saja dan ijasa, tapi juga mendapatkan SKPI itu tadi. SKPI ini sendiri akan menjadi portfolio bagi mahasiswa yang akan lulus, di mana kegiatan mereka di luar buli bulung itu akan terekam dengan baik di dalam Surat Keterangan Pendamping Ijasa tersebut. Jadi ini adalah suatu kemajuan dan ini memang adalah perintah wajib dari pemerintah untuk melengkapi mahasiswa tidak hanya dengan kulit bulung wajib saja yang ditemukan selama perkuliahan, tapi juga berbagi kegiatan-kegiatan ekstra kulit bulung yang bisa mereka ikuti. Itu kemudian bisa terekam dengan baik dan nanti akan menjadi keunggulan bagi mahasiswa saat mereka ingin pelamat pekerjaan atau membangun karir. Secara prinsip branding atau marketing itu adalah dua pelatihan yang kami tawarkan untuk mahasiswa di semester ini. Apabila disuruh memilih ya itu pribadi masing-masing mahasiswa sendiri kira-kira apakah mereka tertarik dalam bidang branding atau dalam bidang marketing itu tadi. Jadi yang pasti kedua-duanya akan sangat bermanfaat dan terutama akan jadi keunggulan saat mereka bisa menambahkan ini ke dalam surat keterangan pendamping di jasa. Jadi mau ambil dua-duanya atau ambil salah satu yang mana itu terserang dari mahasiswa masing-masing. Yang pasti akan lebih baik mengambil daripada tidak mengambil apapun. Seperti itu kira-kira. Secara prinsip pelatihan untuk SKPI ini kami tujukan utamanya bagi mahasiswa-mahasiswa yang merencanakan akan lulus di semester tersebut. Jadi apabila mereka ingin lulus bulan Maret ya dan belum banyak memiliki pelatihan atau pagang atau apapun yang bisa dimasukkan ke dalam SKPI ya lebih baik mereka mengambil pelatihan-pelatihan tersebut di bulan Februari ya. Jadi ini tergantung dari perencanaan masing-masing mahasiswa untuk mereka lulus apabila mereka mau lulus Maret ya boleh ambil di bulan Februari. Mereka mau lulus September berarti ya ambil di bulan sebelumnya itu tadi. Jadi ini kami bebaskan tapi utamanya memang kami berikan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus itu tadi tapi kekurangan sertifikat pelatihan atau apapun untuk melengkapi SKPI. Oke terkait sertifikat sebagai panitia memang utamanya kami lebih menitikberatkan sebagai peserta bagi pelatihan-pelatihan yang bersifat praktik. Tapi di sini kamu terbuka juga apabila menjadi narasumber itu juga kemudian bisa dimasukkan baik narasumber seminar atau pelatihan dan juga untuk semester ini kami masih berbolehkan untuk menjadi manitia baik dalam bentuk seminar maupun pelatihan. Karena itu pada prinsipnya memotret karakter apa namanya ciri khas dari mahasiswa tersebut kira-kira dia tertariknya dalam bidang apa itu bisa terlihat di sana. Sebetulnya bukan persyaratannya ada 6 tapi itu adalah kriteria. Jadi itu maksudnya adalah 6 kriteria yang bisa dimasukkan sebagai SKPI. Untuk persyaratan minimal sendiri dari program studi itu adalah 5 SKPI. Sebetulnya bukan persyaratan tapi himbawan sebetulnya. Himbawan dari universitas itu ada 3 jenis. Itu adalah pelatihan yang bersifat bahasa baik bahasa Inggris, Mandarin atau apapun. Kemudian yang menggunakan komputer apakah itu komputer dasar atau desain grafis atau apapun. Dan kemudian ketiga adalah pelatihan yang terkait dengan kekasan program studi masing-masing. Satu lagi tambahan dari universitas itu adalah magang. Magang itu juga kemudian bisa dimasukkan ke SKPI. Nah, himbawan ini kemudian kami terjemahkan ke dalam 6 kriteria. 6 kriteria dari berbagai jenis kegiatan yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam SKPI yang sudah disusun oleh program studi itu tadi. Jadi, tinggal ikuti 6 kriteria yang ada dari program studi itu sudah menemukan apa yang diinginkan oleh universitas. SKPI ini adalah amanah dari pemerintah, kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh mahasiswa yang akan segera lulus. Jadi, ini adalah suatu kewajiban dan ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali bagi mahasiswa karena segala kegiatan ekstra kurikuler mereka itu kemudian bisa direkam dengan baik dalam suatu surat khusus sana. Yang akan diperoleh saat mahasiswa lulus bersama dengan memperoleh ijazah dan juga transkrip. Nah, masalah yang sering kali muncul, ada mahasiswa yang sedikit sekali memiliki kegiatan di luar kurikuler. Nah, pelatihan SKPI di sini datang untuk membantu permasalahan-permasalahan tersebut. Karena akan sangat rugi sekali apabila mahasiswa itu lulus, punya transkrip, punya ijazah, APSKPI-nya jumlahnya hanya sedikit atau bahkan hampir tidak punya sama sekali. Nah, di sini kami berusaha untuk membantu, program studi berusaha untuk membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang merasa kurangnya sekaliginya dengan melaksanakan dua pelatihan sekaligus. Jadi, ini mohon dimanfaatkan dengan baik karena ini bukan untuk program studi tapi untuk mahasiswa. Agar nanti apabila lulus, bukan hanya transkripnya yang bagus, bukan hanya ijazahnya yang bagus, tapi juga memiliki portfolio di luar kurikulum yang bagus dan terus terang saja, portfolio di luar kurikulum ini juga saat ini menjadi perhatian dari para employer untuk memperoleh sumber daya manusia. Jadi, jangan hanya puas dengan bagusnya IPK dan bagusnya transkrip, tapi juga harus puas dengan bagusnya kegiatan di luar kurikulum. Terima kasih telah menonton!